memutuskan untuk akan selalu pakai jasa porter meskipun sebenarnya aku bisa bawa sendiri itu semua bermula dari FYP TikTok aku tentang kisah hidup seorang porter hai hai tems TikTok, hari ini aku mau balik ke Jakarta dari Semarang naik kereta sebenarnya aku termasuk orang yang jarang banget naik kereta kalau lagi pengen cepet naiknya pesawat, kalau lagi mau santai-santai naiknya bus padahal kalau dipikir-pikir kereta itu transportasi yang paling aman ya entah kenapa aku malah lebih menikmati kalau naik bus apalagi naik bus sama naik kereta durasinya sama aja dadah-dadah dulu sama orangtuaku padahal aku perantau sejak SMA tapi kalau mau pisah sama orangtua tetap aja nangis oh iya jadi kali ini aku milih naik kereta karena beberapa waktu lalu sempet FYP aku adalah video tentang kisah hidup seorang porter stasiun yang sangat memilukan jadi porter tuh memang salah satu profesi yang kurang dilihat sama orang ya menurut aku bisa dibilang kurang dibutuhkan karena orang-orang merasa bisa bawa barang-barangnya sendiri bahkan beberapa juga punya mindset kalau porter tuh suka pasang tarif yang terlalu berlebihan pada akhirnya orang-orang sama sekali gak mau pakai jasa porter dan udah mulai terbiasa seperti itu padahal kita gak pernah tahu kalau banyak orang disini yang menjadikan porter sebagai main jobnya seperti video yang waktu itu aku lihat ada bapak-bapak porter yang anaknya menderita hidrosefalus dan butuh biaya segera untuk operasi mentara pekerjaan beliau sebagai porter tidak menghasilkan yang mana itu adalah pekerjaan satu-satunya ini baru salah satu contoh belum lagi porter-porter lain yang kita tidak tahu seberapa kerasnya kehidupan mereka semoga mulai sekarang kita semua bisa lebih menghargai jasa seorang porter dan lebih banyak lagi orang yang menggunakan jasanya